Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bulu tangkis, ketemu lagi dengan saya Yogi Di video kali ini saya bakalan sharing ya teman-teman badminton Rakyat badminton anak-anak ternyata bisa menghasilkan smash yang sangat kuat Oke, tonton terus videonya Oke teman-teman badminton, seperti biasa bagi kamu yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Supaya teman-teman badminton bisa tetap dapat notifikasi kalau ada video baru di channel ini Oke teman-teman badminton, langsung aja ya kita bakalan sharing ya Rakyat badminton anak-anak ternyata bisa menghasilkan smash yang sangat kuat Nah teman-teman badminton ya, kita semua pasti pengen banget ya Baik dari badminton pemula, menengah ataupun profesional Itu pasti pengen banget punya smash yang sangat kuat Karena dengan smash yang kuat, kita bisa menghasilkan poin dengan mudah ya teman-teman ya Oke langsung aja ya, ternyata rakyat badminton anak-anak ini ya Bisa menghasilkan smash yang sangat kuat teman-teman ya Jadi caranya yang pertama ya teman-teman ya Yang kita perlukan alat-alatnya itu sederhana aja ya teman-teman ya Rakyat badminton anak-anak Yang kedua ini ada gunting ya teman-teman ya Caranya yang pertama ya, supaya kita bisa menghasilkan smash yang sangat kuat Itu kita gunting dulu ya teman-teman ya Senar dari rakyat badminton ini ya teman-teman ya Kita gunting dulu satu-satu ya Seperti ini ya teman-teman ya, kita gunting ya Sampai putus semua senar dari rakyat badminton anak-anak ini teman-teman Oke ini udah kita gunting ya teman-teman ya Rakyat badminton anak-anak ini ya Kita keluarin dulu semua senar-senarnya ini ya teman-teman ya Jadi supaya smash kita bisa sangat kuat ya teman-teman ya Itu gampang banget Ini senar-senarnya kita ambil dulu ya teman-teman ya Kita keluarin dulu semuanya Ini teman-teman bisa pakai rakyat anak-anak ya Itu murah aja rakyat anak-anak teman-teman Oke seperti ini ya Ini alatnya yang pertama itu kita pakai gunting Kita gunting dulu Dari rakyat badmintonnya ini senarnya ya Terus kita bersihkan ya senar-senarnya ya teman-teman ya Dari rakyat badminton anak-anak ini Sampai habis ya senarnya ini Oke Dipikir lagi ini ya Habis Baru kita ke langkah selanjutnya teman-teman Ini ya teman-teman ya kita lihat Oke ini senarnya udah habis ya teman-teman ya Udah kosong Langkah selanjutnya yang kita perlukan disini adalah Grip badminton ya teman-teman ya Disini saya pakai grip badminton Dari Pro Champion ya teman-teman ya Pro Champion ya Itu gampang aja Langsung aja kita Pasang gripnya ini ya teman-teman ya Kita buka dulu Gripnya ini Jadi kita bakalan pasang gripnya ini ya teman-teman ya Nah jadi kita pasang gripnya itu di frame racket badmintonnya ya teman-teman ya Seperti ini ya Teman-teman bisa pasang ya seperti ini Yang penting rapi dia teman-teman ya Yang penting dia di jarakin aja dibuat alur ya Seperti kita masang di grip racket badminton ya teman-teman ya Disini teman-teman juga bisa pakai grip badminton yang sudah bekas ya Kalau saya ini pakai yang masih baru Biar gampang karena dia ada lemnya ya teman-teman ya Disini Teman-teman bisa juga pakai anduk juga boleh ya teman-teman ya Tapi disini kita pakainya grip anduk aja biar gampang pasangnya Oke seperti ini ya Bisa lihat ya Ini sudah separoh ya Oke sampai Menutup ke bawah ya teman-teman ya Sampai habis Oke ini masih ada sisa sedikit ya Kurang sedikit lagi Saya masih ada grip anduk lagi ya teman-teman ya Disini Kita pakai grip anduk lagi yang lain Kita buka dulu Gripnya teman-teman Susah nih ya teman-teman ya Yang ini Karena kuku baru dipotong Oke Kita pasang lagi sisanya teman-teman ya Biar bagus Seperti ini ya Ini jadi agak belang-belang dikit Seperti ini ya teman-teman ya Oke Sampai habis Jadi semakin banyak sebenarnya semakin bagus ya teman-teman ya Karena dia bakalan semakin berat Oke Oke udah jadi ya teman-teman ya Teman-teman ya seperti ini ya Jadi dengan racket badminton anak-anak ini ya teman-teman ya Kita bisa menghasilkan smash yang sangat kuat ya teman-teman Cara gimana Ini udah yang kedua ya Kita udah pasang grip anduk Nah kita bakalan ukur dari balance point dari racket badminton anak-anak ini teman-teman ya Kita cek dulu balance pointnya Oke kita udah dapat balance pointnya ya teman-teman ya Kita bakalan ukur Balance pointnya berapa Oke ini balance pointnya teman-teman bisa lihat sendiri ya disini Jadi 320 mm ya teman-teman ya Jadi heavy sekali racket ini ya teman-teman ya Dan juga berat ya teman-teman ya Jadi caranya gimana Supaya kita bisa menghasilkan smash yang sangat kuat Dengan racket badminton anak-anak ini Udah kita modif ya teman-teman ya Itu tinggal kita lakukan latihan ya teman-teman ya Latihan di rumah ya teman-teman ya Itu latihannya gampang aja teman-teman bisa seperti ini ya Seperti memang memegang pedang ya Seperti ini ya teman-teman badminton lalu kita ayunkan seperti ini Nah ini terasa sekali ya teman-teman ya Racketnya ini berat dan juga berat kepala Jadi seperti ini latihannya ya teman-teman ya Nah ini berat banget ya Disini tuh terasa sekali ya di pergelangan tangan saya juga terasa Ini teman-teman bisa lakukan Ya Sekali latihan 150 kali ya teman-teman ya Seperti ini ya Menginginkan seperti ini Nah rata-rata atlet-atlet profesional ya Seperti Victor Axelson juga melakukan latihan seperti ini ya teman-teman Cuman dia pakai racket berat ya teman-teman ya Kalau ini kita modif sendiri Racket badminton anak-anak Ya jadi supaya racket berat dan juga berat kepala ya teman-teman ya Seperti ini latihannya Nah teman-teman badminton itu dia tadi ya Racket badminton anak-anak Bisa menghasilkan smash yang sangat kuat Setelah saya melakukan latihan smash saya jadi seperti ini Oke teman-teman badminton itu dia tadi ya Racket badminton anak-anak ternyata bisa menghasilkan smash yang sangat kuat ya teman-teman ya Tadi caranya gampang banget Teman-teman cuman perlu gunting Grip anduk dan juga racket badminton anak-anak Lalu latihan setiap hari ya teman-teman ya Dipastikan smash teman-teman itu bakalan sangat kuat Oke teman-teman badminton itu dia tadi ya Seri singkat dari saya teman-teman ya Semoga bermanfaat videonya ya Racket badminton anak-anak bisa menghasilkan smash yang sangat kuat Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam Lutangkis Terima kasih telah menonton